Dua rumah semi-permanen milik warga Kaupaten Situ Bondo di Lahab Sijago Merah. Kobaran api yang membesar dan menggila itu selain menghanguskan dua rumah semi-permanen milik warga, sejumlah hewan ternak jenis kambing dan sapi mati terpanggang. Seperti inilah peristiwa kebakaran hebat yang membuat ludes rumah semi-permanen milik dua warga bernama Pak Tolak dan Ibi Sriwati di desa Sumbarujo, kecamatan Banyu Putih, Situ Bondo. Besarnya kobaran api dan kencangnya tiupan angin membuat warga panik dan berdatangan membantu untuk memadamkan api. Sementara petugas pemadam kebakaran yang sudah tiba di lokasi, langsung melakukan pembahasan dan pemadaman di sekitar kejadian sehingga api pun dapat segera dipadamkan. Dwi Hari Suriono, selaku kepala desa Sumbarujo membenarkan bahwa peristiwa kebakaran di siang hari itu menimpa dua rumah warganya. Meski tidak ada korban jiwa, namun sejumlah hewan ternak ikut mati terpanggang. Tercatat ada sembilan ekor kambing serta satu ekor sapi yang mati terpanggang. Sedangkan dua ekor sapi lainnya yang mengalami luka bakar berhasil diselamatkan. Tadi sekitar 14.40 dari kantor desa kita melihat ada kekulan asap untam. Kemudian telpon ke seluruh RTS tempat, ternyata betul kebakaran, akhirnya kita telpon damkar. Pada kesempatan pertama, kemudian kita menuju ke sini, satu unit rumah yang sudah keadaan terbakar, parah. Kemudian tidak lama setelah itu, merebet kepada unit rumah yang kedua. Sangat cepat, karena memang angin kecang, kemudian terik matahari yang sangat panas, terlalu nampak kurang dari 32 unit rumah sudah terbakar. Ada satu ekor sapi, mati, terbakar. Kemudian dua ekor bakar, kemudian delapan ekor kambing, mati, terbakar. Untuk keberan jiwa? Keberan jiwa tidak ada, hanya rumah dua unit di kuat-kuat ternak. Akibat kejadian itu, dua warga pemilik rumah yang menjadi korban kebakaran ditaksir mengalami kerugian hingga 150 juta rupiah. Sementara itu, Puriono, Koordinator Pusdala BBBD saat dikonfirmasi secara terpisah mengatakan, pihaknya belum mengetahui secara pasti apa yang jadi penyebab kebakaran dan sampai saat ini masih dilakukan penyelidikan. Dari Situ Bandung Jawa Timur, Khairul Rahman, Nasional TV melaporkan.